Intro Penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona The Size atau COVID-19 terus ditingkatkan di Kutai Timur dengan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh stakeholder. Bertepatan acara peresmian terbatas gedung baru untuk pelayanan pajak secara online Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sangata Kutai Timur juga dilakukan penyerahan bantuan berupa APD sebanyak 230 set. Pemberian bantuan APD diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sangata Kutai Timur musyafa kepada Bupati Kutai Timur Ismunandar yang digelar pagi tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Bagian Tengah Rabu 15 April 2020. Pada kesempatan di acara peresmian gedung baru pelayanan secara online kantor Badan Pendapatan Daerah Sangata. Bupati Kutai Timur Ismunandar mengatakan bahwa dengan dilaunchingnya pelayanan secara online di Bapenda masyarakat dapat lebih cepat dan mudah mengurus pajaknya melalui aplikasi online. Ya tentu saja kita akan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi masyarakat boleh nanti tidak perlu datang ke kantor ini cukup melalui dengan online. Ya tentu saja yang saya katakan tadi kalau layanan langsung masyarakat pelayanan dengan baik ini ada toiletnya ada tempat duduknya ya diberikan kenyamanan lah sebagai pelayanan kita ini. Sementara dari Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sangata Kutai Timur Musyafa mengatakan pihaknya tidak lagi menerima pelayanan pajak secara manual namun hanya melayani melalui via online dan WhatsApp. Tadi itu ada petugas EPO itu hanya sebenarnya untuk seremoni aja nanti kalau keadaannya normal ya seperti itulah. Sebenarnya setiap hari cuma tiga orang saja di sini di ruang pelayanan dan kita tidak menerima WP. Jadi via online dan via WhatsApp. Jadi kalau ada WP di sini kita suruh pulang, kita kasih nomor online-nya, kita kasih nomor WhatsApp-nya, nanti komunikasinya lewat sini. Itu. Jadi ini hanya untuk anu aja tadi, untuk menunjukkan bahwa kalau ada normal seperti itulah. Dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Sangata Kutai Timur, launching pelayanan pajak secara online, GATV Kaltim, Regita Akbar, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.